PEMBUATAN Sekarang langsung aja kita masuk ke proses pembuatannya Oke Langsung ya, jadi disini Untuk adonannya dia memang enggak kayak donat yang digoreng ya Mas Reno ya Beda ya? Ini tuh kurang lebih kayak cake Basicnya kayak sponcake, tapi disini aku gunakan banyak putih telur Supaya dia tuh hasilnya lebih lembut lagi nanti ya Oh, berarti tipsnya banyakin putih telur ya KRC ya? Ya, putih telurnya disini kita pakai 150 gram ya sasofors Atau kurang lebih 4-5 butir telur Terus disini kita tambahkan 3 butir telur utuh Terus aku tambahkan juga garam Karena disini ada kuning telurnya ya, enggak putih telur aja Jadi gula pasirnya bisa langsung kita masukkan Oke Oke, sambil KRC masukkan bahan-bahannya Mau sekalian absen dulu ya KRC ya? Boleh banget, boleh, boleh Disini ada Kak Amina Hussein, Kak Resi Malaysia hadir Malaysia, halo Halo, Malaysia Ada Bunda Mari Lauren, Makassar hadir Makassar, halo Halo, dari Kalila Syafa Zahra, Karawang hadir Halo, halo Dari Bunda Jamilatun Baikot, Batam hadir Batam, halo, sasofors Terus dari Bunda Rahsmah Amma, Kendari hadir Kendari, halo, sasofors Terus ada Bunda Andi Hedar Tahir, Pamulang hadir Pamulang, halo Halo, Pamulang Ini dari warga Facebook ya, Kak Warga Facebook, ini banyak banget Kak Resi Untuk yang di Tiktok, yang di Instagram, dan di kanal Youtube Langsung aja absen-asen Pokoknya jangan mau kalah sama warga Facebook Mau absen boleh Mau tanya-tanya juga boleh banget Oke, Kak Resi Oke, apa tuh? Ini dari Tiktok, Kak Resi Ada yang nanya nih, dari Bunda Aufal Project Kak, gimana caranya shot kameranya bisa pindah-pindah? Kalau ini bukan spesialis aku ya, kayaknya hijau videographer Iya, ini khusus videographer, betul Bunda Aku masih sedikit bocoran ya, ini sih pake dua kamera Tapi aku gak ngerti gimana cara pindah-pindahnya Pokoknya itu urusan video, masalah teknis pengambilan videographer ya Pokoknya Tuh, udah kan videographer Udah ada yang ngedam tuh katanya Oh iya Ini dari Tiktok, dari Bunda Mumu, Papua Halo Papua Papua, halo Wah jauh ya Kata Bunda Aufal Project keren, pindah-pindah Terima kasih ya, that's all first Oke, yang dari IG nih ya Ini banyak yang bergabung loh Kak Resi Cuman Belum ada yang absen ya Masih pada nyimak ya Pokoknya absen-absen langsung ya social offers Mau tanya-tanya, selama live ini berlangsung Nanti bakalan aku coba banti jawab Setelah lagi aku bisa jawab Ini ngomong-ngomong suara dihingganya kan kenceng ya Iya kenceng banget Kak Resi Oke nih, baru nih nongol Karena ada yang nanya nih dari Instagram Dari Bunda Putri Suryani Eh, dari Bunda Yanisabirin12 Maaf Bikin apa Kak? Katanya gitu Oke, ini kita lagi bikin donat kukus milo nih Saya selesai Biasanya donat digoreng Tapi kita bakalan bikin donat versi kukus Dan ini lembut banget hasil lahirnya Ini kita lagi kocok telurnya ya Di sini tadi udah aku kocok telur Terus ada gula pasir, ada garam Dan juga kita pakai emulsifier ya Emulsifiernya tadi aku pakai yang ST Ini kita kocok sampai dia benar-benar mengembang Sampai dia kental berjejak gitu ya Iya Terus ada yang nanya lagi nih Kak Resi Dari IPNUR Resepnya bisa dilihat di mana nih Oke, nanti pokoknya resepnya bakal kita share lagi di Instagram Di Facebook dan juga di kanal Youtube nya Sajian Sedap ya Untuk yang di TikTok Karena resepnya belum bisa kita share Live kita belum bisa kita share Boleh banget mampir-mampir ke sosial media kita yang lain Kita ada Instagram, ada Facebook, ada kanal Youtube juga Boleh langsung di follow, langsung di subscribe juga ya Karena kita selalu setiap harinya membagikan resep dan juga tips-tips menarik untuk social workers Iya betul Oke Kak Resi nih dari TikTok nih Kak Resi Oke boleh Dari Bunda Mumu Dia nanya katanya bikin kue apa Mbak Maaf telat nih Oke jadi kali ini aku lagi bikin donat kukus ya social workers Ini lagi aku adonin, lagi aku ulenin si adonannya Lagi aku kocok telurnya sampai dia benar-benar mengembang Dia itu satu resep bisa jadi kurang lebih 8-10 pieces ya Jadi hasilnya banyak banget nih social workers Iya Terus absen nih Kak Resi dari Bunda Dewi Ratna Banyuwangi hadir Banyuwangi halo Halo Banyuwangi Selamat bergabung Oke Kak Resi dari TikTok kita lanjut ya Lanjut Dari Bunda Willi MD Pengaduk itu apa namanya ini kali maksudnya mixer ini ya Iya mixernya ini namanya dia sama-sama mixer juga Cuman bedanya dia namanya standing mixer Terus yang kita pakai ini merknya Kitchen Aid ya social workers ya Kitchen Aid Iya betul Terus dari Bunda Alphal Project Kak Kalau adonan pakai tangan diolenin bisa nggak ya Bisa banget social workers Tapi memang proses pengocokannya lama ya Karena telurnya itu wajib dikocok sampai mengembang dan sampai kaku gitu Oh Tapi kalau nggak ada mixer yang standing gini Mau pakai mixer yang hand mixer dikocok manual boleh banget Atau mau pakai whisk dikocok-kocok itu juga bisa Tapi memang kalau misalnya pakai tangan aja tuh manual dia agak lama ya Kak ya Kak Resi nih dari Bunda Mumu lagi nih Nama IGnya apa ya kata ini Nama IGnya sama Sajian Sedap Sajian Sedap Bunda pokoknya Facebooknya semuanya sama Sajian Sedap Pokoknya semuanya Sajian Sedap Yang udah centrang biru pokoknya itu punya kita Betul Dari Bunda Rima Assalamualaikum Madura hadir Waalaikumsalam Waalaikumsalam Halo Wah ini banyak banget Kak Resi nih makin kesini yang absen banyak banget nih Tadi dari tiktok sekarang beralih ke IG nih Kak Resi Dari Bunda Monita An Pak Lu hadir Langsung lapar Kak Eh langsung lapar kue katanya Langsung lapar Perkue apa ya Kue bener ya Iya kue ya Kue ya Halo Halo Selamat bergabung Mixernya harus dengan speed tinggi ya Kak Resi Iya karena ini telurnya disampur semuanya Ya saya selamatkan putih dan juga kuningnya Disini aku pakai speed tinggi aja gak apa-apa Dari kayaan sendiri Cepet loh pengocokannya ya Terus kan tadi disini aku pakai emulsifier ya saya selamatkan Ini si emulsifiernya ini salah satu bahan penunjang yang penting Yang gak kalah penting juga ya soal yang kesegaran telur tadi Karena kalau misalnya kita pakai ini dia kan adonannya lebih stabil, kental dan dia gak cepat turun gitu Nah nanti pada saat proses pengovenan kita itu gak bisa langsung sekali oven Jadi adonannya harus nunggu dulu Nah kalau adonannya nunggu dan kita gak pakai emulsifier ini dia nanti bakalan turun gitu adonannya Jadi sebaiknya saswokers bisa menggunakan si emulsifier ini nih Boleh pakai TBM, boleh juga menggunakan ST Iya Oke Kak Resi kita beralih ke Facebook ya Boleh Dari Bunda Faradina Bedanya apa sama bakpao kak? Bedanya apa sama bakpao? Nah karena kalau bakpao itu adonannya mirip seperti membuat adonan roti ya saswokers Dia itu digiling, diuleni sampai kalis dan juga sampai elastis Sedangkan donat yang kali ini kita bikin ya Dia itu adonannya mirip kayak skong cake, kayak bolu-bolu kayak gitu Jadi dia lebih lembut, lebih moist lagi gitu Tapi kalau bedanya adonannya, dia itu mirip sama adonan donat yang digiling donat goreng gitu ya saswokers Bedanya kalau misalnya donat itu menggunakan margarin, margarin yang kuning ya Sedangkan kalau misalnya bakpao itu menggunakan mentega putih gitu Iya Terus ditambah lagi bakpao itu ada tambahan tepung lainnya yaitu tepung tangmin Jadi supaya hasil akhirnya tuh bakpaonya itu lebih putih, lebih mengkilap, lebih cantik lagi Oh berarti bedanya itu, apa, margarin sama mentega putih ya Terus ada tambahan tepung tanginnya, oke Dari Surtakanti, Pemalang hadir Halo Pemalang Terus dari Bunda Zuratun Nasihin, halo Kak Resi Salam dari Aceh dan lama nggak ngikutin Kak Resi nih Aduh, nggak apa-apa ya, hari ini ngikutin, besok-besok harus ngikutin lagi Pokoknya besok-besok ngikutin Kak Resi ya Sekian, Rabu, Jumat aku bakalan hadir nemenin saswokers jam 2 siang Oke, dari Bunda Umi Zahira Bojong Gede hadir Dari Bunda Umi Zahira, oh bikin donat kukus milo ya, Alhamdulillah Alhamdulillah ya Bun Oke, oke Kak Resi nih lanjut ke Youtube sekarang Kak Resi Wah ini luar biasa loh penontonnya nih Youtube, Tiktok, IG sama Facebook luar biasa nih Dari Bunda Farida Ahmad, Tegal hadir Tegal, halo Tegal Dari Bunda Miko Riri Channel, Malang hadir Halo Malang Halo Malang Ini donatnya itu disini kita pakai cetakan ini ya saswokers ya Tuh, jadi nanti dia dibongkar pasang Kalau misalnya saswokers di rumah ada cetakan donat yang biasa Itu boleh-boleh aja dipakai Cuman karena donat yang biasa itu dia ketebalannya itu nggak terlalu tebel ya Kak ya Jadi tipis gitu, jadi sebaiknya saswokers menggunakan loyang si saswokers nih Oke, aku ucap dulu ya Oke Aus yang bacain komentar ya Minum Oke, kita lanjut lagi Kak Resi Disini kita beralih ke Facebook kembali Boleh Dari Bunda Jamilatun Boycott Penasaran donat kupus jadinya kayak cake atau bakpao ya? Katanya Jadinya nanti kayak apa yuk Kayak gimana Kak Resi Tapi karena ini adonannya cair gitu ya Adonannya adonan bolu gitu adonan cake Iya, selanjutnya seperti cake gitu saswokers Jadi ini cake tapi lebih lembut lagi karena kita banyak menggunakan putih telur gitu Jadi adonannya ini perpaduan antara cake sama sifon cake Sifon cake Iya Jadi kita juga cetakannya pakai cetakan sifon cake yang mini-mini nih ya Yang kecil-kecil, lucu banget kan Ini kurang lebih diameternya 10 cm ya saswokers Dan nanti kita ngisinya nggak penuh Jadi kita isi setengah nggak sampai setengah bagian gitu turun sedikit gitu Iya Tunggu, aku mau cek ini dulu ya Kak ya adonannya Oke Apakah dia tidak kental bergerja Oke Jadi aku cepet dulu Nah Wah ini adonannya udah mulai ini ya, terhadap ya nyakut Kasih unjuk ke saswokers Bentuknya Teksturnya kayak gimana, dia udah kayak gini ya saswokers ya Tuh Dia udah menyerupai paru burung kayak gini, udah kental Terus kalau kita aduk kayak gini juga udah mulai berasa padat gitu ya Ini proses pengocokannya udah cukup Oke Sekarang kita lanjut tambahkan bahan-bahan yang lain Oke Nah disini aku mau tambahin semua bahan keringnya dulu ya Bahan keringnya kita ada tepung terigu, ada maizena Kita tambahkan maizena supaya hasilnya lebih lembut lagi Terus juga pakai milo ya Pakai milo Wajib banget milonya ya Kak Mas iya wajib banget Karena emang namanya donat kukus milo ya Jadi wajib pakai milonya Aduh Oke Kak Resi kita lanjut nih absen ya Boleh Ada yang nanya nih Dari Bunda Jamilatun Boykot Kak, spill dong resepnya Oke Pokoknya nanti bakal kita spill ya resep lengkapnya Kita cantumin di caption Jadi saswokers sekarang yang lagi nonton nih Boleh langsung di share-share aja Jadi nanti kalau misalnya resepnya udah kita share Gampang gitu kalau misalnya mau langsung ricook di rumah ya Masuk ke brandanya saswokers Betul Oke Ini kita ayak-ayak Ini wajib diayak supaya dia nggak ada yang bergerinjil gitu ya Adonannya Iya betul Karena sih ini kalau nggak diayak berarti gimana tuh entarnya Kenapa manfaatnya diayak tuh Nah diayak tuh supaya dia tidak bergerinjil ya saswokers Jadi kalau misalnya dia nggak diayak nanti dia nggak rata Biasanya suka ada tepung-tepung yang menggumpal Terus satu lagi takutnya di dalam tepung terigu Atau di dalam maizena yang kita gunakan Dia itu ada kotoran-kotoran kecil yang nggak kelihatan gitu ya Jadi harus menggunakan saringan ini Saringan, oke Oke Dari Bunda Sunarti atas Assalamualaikum Sajian sedap mantap deh Katanya Waalaikumsalam Bunda Langsung kita aduk ya Eh dari Bunda Sunarti Ini untuk mengaduknya menggunakan teknik folding Kita lipat kayak gini ya Jadi jangan di ublek-ublek gitu ya saswokers Jadi searah kita lipat-lipat kayak gini Saya kalau di acak-acak gitu nanti adonannya jadi cepat turun Hmm gitu ya Terus satu lagi sambil kita aduk si tepung terigunya ini kita masukkan bahan cairnya Di sini bahan cairnya aku pakai minyak ya untuk bahan lemaknya nggak pakai margarin Sebenarnya kalau saswokers mau pakai margarin boleh-boleh aja ya Tapi kalau misalnya untuk kukus itu memang lebih bagus lagi dia menggunakan minyak goreng Oke Nah ini tadi aku tambahin pasta coklat Pasta coklat ya ini Resi Jadi dia supaya jadi satu Sambil kita aduk-aduk Itu pasta coklat itu merek apa ya Kak Resi ya Ini sih yang kita pakai sekarang kupu-kupu ya Merek kupu-kupu bun Oke Kita lanjut lagi absen nih Dari Bunda Nurhasa Mah Lebak Banten hadir Lebak Banten halo halo Lebak Banten Dari Bunda Sunarti atas Salam dari Sulsel Kak Sulsel halo Halo Sulsel selamat bergabung Dari Kutsianning Sih Dari Magetan Magetan halo halo bunda Ini kita aduk ya Sampai dia kecampur rata Kalau dia warnanya agak sedikit coklat gitu Enggak coklat pekat tenang aja Karena kalau misalnya warna makanan atau pasta gitu Kalau udah dikukus dia warnanya bakal naik ya Jadi warnanya nanti akan jauh lebih pekat lagi Nah untuk kukusnya juga Pertama perhatikan kukusannya udah harus benar-benar panas ya Ini tadi udah aku panasin aku sempat matikan Kita nyalain lagi Oke kita aduk Sampai ke bawah-bawah ya Berarti harus rata ya karya sih aduknya Harus rata Karena kalau misalnya nggak rata Nanti ada adonan yang Tepungnya masih ada atau masih banyak gitu ya Belum menyatu Atau ada yang malah pastanya di bawah gitu Paburisat ya Pisah-pisah gitu tepungnya Paburisat apa sih namanya Misah-misah gitu ya Misah-misah ya Betul Oke Dari Bunda Erdalisma Aceh hadir Halo Aceh halo Bunda Terus dari Bunda Saraida Pardede Selamat sore Selamat sore Selamat sore Ini biar gampang luangnya Aku pakai pas yang segitiga Tapi kalau nggak pakai pas yang segitiga Mau pakai langsung sendok langsung gitu pun juga nggak apa-apa Nggak masalah Oke Ini kita masukin ya adonannya ya Ini tuh hasilnya benar-benar lembut banget loh Sase of course Karena tadi sebelumnya udah aku trial dulu ya resep yang ini Iya Dan dia berhasil terus Hasilnya benar-benar lembut Jadi nanti wajib dicoba di rumah Wajib banget Karena resep Saseh kan anti gagal ya Pastinya Iya Oke Ini udah Tinggal kita Cutting aja Udah tinggal kita isi Ini aku tunjukin ya Itu loyangnya dioles dulu nggak Kak Resi? Iya benar Loyangnya tuh kita kasih olesan minyak goreng Minyak goreng Tipis aja Di bagian bawahnya aja Di bagian sisinya nggak usah Jadi supaya dia tuh nanti mengembangnya ke atas gitu ya Sase of course ya Kita isi adonannya Oke kita beralih ke TikTok Kak Resi TikTok boleh banget warga TikTok Oh ini Facebook ya Oke Facebook katanya salah maaf Bunda Oke Kak Resi dari Bunda Duye Rahayu Donatnya pake SP apa TBM Bun Tadi aku pake SP ya Sase of course ya Untuk emulsinya Pake SP SP nya tadi berapa sendok Kak Resi? SP nya tadi kita pake 1 sendok teh aja ya Oh pake 1 sendok teh Bunda Dari Bunda Zuratu Nasihin Kak Resi mau dong dibuatin putu ayu katanya Boleh banget Boleh banget Tapi kita tampung ya Sase of course ya Kita masukin wishlist kapan-kapan kita buat putu ayu Boleh Bunda Ntar bikin putu ayu sama Kak Resi Oke Oke yang nonton di Facebook jangan lupa kirim-kirim bintangnya ya Bener Ternyata di Facebook boleh banget mau kirim-kirim bintang Untuk yang di TikTok juga kalau mau kasih kita gift juga boleh banget ya Sase of course ya Biar kita tambah semangat lagi Kak Resi ya Buat ngasih inspirasi dan ide kreatif lagi di masakan Bener banget Ini aku singkirin dulu Adonannya ini aku masukin 4 tadi ya Terus kalau udah kayak gini boleh sambil kita hentak-hentakan sebentar ya Sase of course Jadi supaya udara-udaranya itu dia keluar nanti pori-porinya halus Kaget gak? Agak kaget dikisikan ya Sase of course Udah ya 2 kali hentakan aja udah cukup 2 kali aja karena hanya banyak-banyak Terus ini yang tadi aku bilang kukusannya wajib udah panas Jadi supaya dia nanti si cake-nya itu dia langsung mengembang pada saat terkena suhu panasnya ini Sase of course Nah gue mumpul ya Ini kita masukin satu-satu Terus dia kalau untuk mau bikin cake yang dikukus Kalau bisa dia dikasih jarak ya Jadi jangan bener-bener rapat Ini kalau pakai yang aku pakai sekarang ini kukusan yang square gini Dia ukuran ukurannya 30 Ukuran 40 cm 35-40 cm bisa untuk 6 loyang sipon tape yang mini ini ya Kalau udah kita tutup Kita timer-in 15 menit aja Jadi jangan lama-lama ya Yang kukusnya cukup 15 menit aja Sase of course Oke karasi dari Bunda Sereida Pardede Sinyalnya muter-mutar katanya Iya bun Emang nih Bunda pakai kartu apa nih Sama nih disini juga Taraaa aku udah ada Wow jadi Jadi dimasukin ke kukusan ya Tau-tau aku udah ngeluarin aja Nah ini nih Sase of course Yang udah dikukus selama kurang lebih 15 menit hasilnya nih ya Aku pegang ya Ini padahal udah dianginkan dari tadi Tapi dia tetep yang Ngembul-ngembul gitu ya Terus aku juga mau kasih tips gimana cara ngeluarin dari loyangnya ya Karena kan tadi loyangnya bisa dibongkar pasang gitu kan Ini pertama meskipun dia pinggirannya nggak dioles Dia tuh tetep bisa langsung lepas ya Sase of course Tinggal kayak kita tarik-tarik kayak gini ya Pastikan tangannya harus bersih ya Sase of course Kalau udah bagian tengahnya juga bisa sambil kita tekan-tekan sedikit Kita angkat Tung lepaskan Nah bagian bawahnya bisa kita Pakai bantuan pisau atau scraper ya Yang permukanya tipis Jadi supaya nggak merusak bagian bawahnya Set jadi Nah gampang banget kan Aku ada dua nih yang belum aku keluarin dari loyang Satu lagi ya Satu lagi Oke sambil nunggu Kak Resi ngeluarin satu lagi nih Dari Bunda Auval Project Kak Resi Bedanya apa Kak donat jika diuleni pakai tangan dan pakai mixer Donat kukusnya ya ini Oh donat kukusnya bedanya Yang pertama kalau misalnya kita menggunakan tangan menguleninya Sudah pasti kelemahannya Sase of course itu tuh kita bakalan capek banget Karena kan kita harus ngocok telurnya benar-benar sampai yang kental berjejak gitu ya Sedangkan kalau misalnya kita pakai bantuan mixer itu lebih memudahkan lagi Terus mempengaruhi hasil akhirnya atau tidak ini tergantung dari proses pengocokannya Kalau misalnya Sase of course ngocoknya benar sampai kental berjejak Itu hasilnya akan sama dengan yang menggunakan mixer Tapi kalau misalnya Sase of course dia seencer-encer aja gitu Nggak sampai yang kental berjejak Itu mempengaruhi banget hasil akhirnya Karena nanti cake-nya tuh dia nggak akan lembut Nggak akan se-moise ini Jadi dia akan agak sedikit lebih padat Atau bisa dibilang bantet Bantet ya Tapi lebih padat lagi gitu Oke Hasilnya nanti gimana Kak kalau bulu kukus pakai margarin? Dari bunda of course Dia sebenarnya perbedaannya nggak begitu jauh Tapi kalau misalnya dia menggunakan minyak goreng Akan jauh lebih lembut lagi gitu Oh lebih lembut lagi Tapi kalau untuk yang di oven dia itu Baiknya menggunakan margarin Sase of course Untuk lemaknya margarin boleh, butter boleh Tapi kalau untuk di kukus itu Aku udah pernah uji coba ya Yang satu menggunakan margarin dan yang satu menggunakan minyak goreng Ternyata hasilnya lebih lembut yang menggunakan minyak goreng itu Karena minyak goreng itu lebih gampang apa ya Proses pencampurannya gitu Kak Jadi sebaiknya untuk yang diubos menggunakan minyak goreng ya Oke Dari bunda Dewi Ratna nih Tepung terigu dan maizena nya berapa gram Kak? Minyaknya berapa mili Kak? Tepung terigu? Tadi kita menggunakan 120 ya? Iya 120 untuk gula pasir 120 untuk tepung terigu protein sedang Dan maizena nya kita pakai 2 sendok makan Iya 2 sendok makan betul Oke Oke Kalau udah kayak gini kita tinggal hias-hias aja Kalau hias pokoknya sesuai selera saselofors Mau dibentuk kayak gimana boleh banget Aku coba Jadi tuh tadi aku udah trial 2 saselofors Yang pertama aku bikin tipis Hasilnya setipis ini Jadi saselofors boleh sesuai selera mau dibuat yang setipis ini Atau mau dibuat dia agak setengah cetakan jadinya setebal ini Jadi bisa dibalik lagi ke selera masing-masing ya saselofors Tapi kalau mau menyerupai donat banget Aku lebih suka yang tipis banget ini ya Oke Aduh udah nyangkut Oke Kita sambil hias ya Setelah Ini deh pakai loyang dulu Oke dari Bunda Savana Cake dan Bakery Medan hadir Medan Halo Medan Terus dari Bunda Duye Rahayu Proses pengukusannya berapa lama Bun? 15 menit aja di api sedang Jangan api besar Api sedang Terus kan disini kita kukusannya itu Bentuknya yang tutupnya itu bentuk limas ya saselofors Jadi dia mengeluarkan uap-uap air ke bagian sisi Jadi dia bakal netes-netes gitu ke arah bawah Tapi kalau saselofors pakai kukusan yang bulat Yang dia nggak ada tempat untuk keluar uapnya Itu bisa dikasih kain Jadi supaya uapnya itu nggak menetes ke adonan si donatnya Karena kalau misalnya dinetes ke bawah Nanti adonan donatnya jadi agak bantet gitu ya Tempat yang kena tetesan airnya itu Oke berarti menggunakan kukusan yang Bentuk limas kayak gini Atau kalau yang biasa nggak apa-apa Tapi bisa dikasih lap bersih gitu ya bagian tutupnya Oke Untuk menahan uapnya Kak loyangnya beli dimana ya? Loyangnya ini di pasar-pasar tradisional ada saselofors Di toko Di comers juga ada Pokoknya cari aja loyang sifon mini Tuh dia bisa dibongkar pasang kayak gini nih Ini aku diameter kurang lebih 10 ya 10 sampai 12 cm gitu Kecil-kecil Dari Bunda Ani Rohaini Bandung hadir Bandung halo Halo Bandung Selamat bergabung Eteh Iya Oke Dari Bunda Jamilatun Boykot Kalau margarinnya dilelehkan Boleh jadi penggantinya minyak ya Kak? Katanya Nah itu Memang kalau misalnya bikin cake itu Margarinnya memang harus dilelehkan ya saselofors Untuk membuat Spong cake gitu ya Kalau misalnya pakai margarin boleh Tapi lebih bagus lagi menggunakan minyak goreng Karena dia akan jauh lebih lembut Hasil airnya Hmm oke Ini aku mau aku hias agak sedikit luber-luber gitu ya Cepatnya Tuh Kalau udah aku kasih glaze yang putih Ini untuk toppingnya Pokoknya bisa disusahkan dengan selera Iya Mau pakai krim terus dikasih taburan boleh Mau dikasih keju boleh Atau mau dipakai glaze yang aneka rasa boleh ya Iya Kalau pakai glassure biar model-model kayak kikis itu juga bisa Iya Tapi kalau glassure itu kan lebih padat lagi ya saselofors Hmm Aku tahan nafas Tahan nafas ya? Aku tangannya gerak Hmm Gemeteran gitu ya Kak? Aku primor ya Hmm Hmm Gila sih enggak primor gue Hmm Ini gampang banget kan ya saselofors Ini buat bingkisan gitu ya Kalau ada yang luang tahu Di kerabat kita dikasih kayak gini pasti senang banget sih Karena ini hasilnya cantik banget saselofors Iya Dias-ias ya Hasil yang pertama udah jadi Aku mau pindahin Uh cantik banget ya Ups Satu lagi Ini Aku pakai yang putih Ada penonton jauh Kak Resi Dari mana? Dari Bangkok katanya Halo Halo Ini dari Bunda apa ya? Ini Wadikap Ini Maaf ya Bunda Ini Kita kurang paham tulisannya nih Kalau sodicap tuh Sapa aja sih? Oke 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 Ngomong-ngomong Bangkok nih Kayaknya karena itu punya tebak-tebakan nih Apa? Hmm Hmm Apa? Kan di keluarga itu kan Ininya family ya? Namanya Iya Keluarga itu kan family namanya ya? Iya Kalau di Bangkok apa tuh? Lo kok udah ketawa Oh Thailandnya keluarga ya? Thailandnya keluarga apa tuh? Iya 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 Jawabannya Kan lengkap 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 Wala Iya 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 Kan lengkap betul juga sih Iya Boleh Boleh Iya Oke dari Bunda Neni Makassar Hadir Makassar, halo Makassar Dari Bunda Eka Mardiana Lagi bikin apa tuh Kak? Maaf Baru bisa bergabung nih Gak apa-apa ya Sasello Force yang baru join Ini kita lagi bikin donat kukus Kebetulan udah sampai di tahap akhir Oh di tahap akhir bun Tapi bunda-bunda yang telat Jangan Jangan takut ini ya Ketinggalan ya Jangan takut kita tinggal Tenang Kita bakal nunggu Sasello Force Kita bakal share setiap lekannya di caption ya Share Betul Oke Tunggu lah Aku mau tata-tata cake-nya tadi Donatnya udah ada yang di awal Sudah aku kias Tuh Gimana ya Begini-gini aja Jadi Akin aja di depan Nah Jadi tuh Sasello Force Pokoknya untuk Biasanya bisa disesuaikan dengan selera Sasello Force Mau dibikin yang Kayak gimana aja Boleh banget ya Jadinya tuh Banyak ya Cantik banget kan ya Sasello Force Lucu-lucu banget ya Berarti satu resep bisa jadi berapa donat tuh Kak Resi? Satu resep bisa jadi 8-10 donat Kalau misalnya kita bikin yang tipis-tipis kayak gini Ini bisa jadi 10 Tapi kalau bikin yang tinggi-tinggi Kayak ini nih yang di depan Ini bisa jadi 8 Porsi ya Gini Ini mau aku tambahin milo ini Gak tadi bikin lo kalau ini Oke Kak Resi dari Bunda Naura Naladipa Utomo Mbak barusan aku bikin bolu gulung Iya Pas mulai menggulung Penggulungan lengket Mbak Kenapa ya? Apa bagian atas masih kurang mateng Apa gimana Mbak? Nah betul banget Sasello Force Jadi kalau misalnya bagian kulitnya itu lengket ya Mau yang dikukus atau yang di oven Apalagi itu yang di oven tuh biasanya permukaannya warnanya beda ya Karena dia atasnya tuh langsung kayak ke panggang gitu kan Jadi warnanya coklat Atau yang dikukus ya Sasello Force Dia lengket itu artinya Cakenya itu matengnya belum sempurna gitu Jadi meskipun dia udah mateng Tapi masih kurang lebih tanak lagi gitu Karena kalau misalnya dia udah kita keluarin Masih dalam keadaan yang adenanya tuh belum yang terlalu kering banget Nanti dia itu bakal nempel di kertas sotinya Berarti harus pas ya tingkat kematangannya Kak Resi Betul banget Nih dari Bangkok tadi Kak Resi Ternyata namanya Rose katanya Namanya Iya namanya Rose gitu Yang tadi Bangkok tuh yang Ansen Oh iya 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 Ternyata keluarga bahasa Thailandnya adalah krop kruak ternyata Bukankan lengkap Bukan ternyata Itu lucu-lucuan Itu dikasih tau nama aslinya Eh Jadi nama sebenarnya kalau bahasa keluarga Thailand itu Krop krua namanya Krop kruak Jadi bukan Bukan kan lengkap bukan itu jokes bapak-bapak banget tolong maklumi mas Reno ya mas Reno ini masih ada yang tanya-tanya atau absen-absen lagi gak kebetulan ngumpung lagi masih live gitu ya udah semua karya sih pokoknya terima kasih banget yang udah hadir ya udah nemenin keseruan masak kita kali ini di Facebook, di Tiktok, di Instagram dan juga di kanal Youtube nya yang terlambat nonton tenang aja jangan sedih karena bakalan kita share di Facebook di Instagram dan juga di kanal Youtube Sajian Sedap untuk yang di Tiktok karena live belum bisa di share boleh mampir-mampir ke sosial media kita yang lain namanya sama at Sajian Sedap jangan lupa di follow sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax